kemarin ada yang bertanya mengenai bedanya peluru tajam 9mm dan peluru karet 9mm nah di depan saya ini sudah ada peluru tajam 9mm yang dipakai untuk tembak reaksi dan organik nyataan polri nah ini peluru karet bedanya seperti ini teman-teman kalau secara diameter dia sama 9mm tetapi dari panjangnya bisa dilihat dari panjangnya ini sudah berbeda dari panjangnya berbeda juga proyektilnya berbeda kalau proyektilnya disini dia timah, kalau karet dia karet keras ini sudah sangat berbeda sekali ya jadi 9mm karet dan 9mm tajam itu tidak bisa disamakan dari ukurannya juga berbeda disini dilihat berarti chambernya juga berbeda chambernya tidak sama jadi panjangnya kalau disini 9x19 ini 9x22 selongsongnya lebih panjang yang karet tetapi dia proyektilnya di dalam begini kalau yang kajam 9x19 lebih panjang sedikit tetapi dia proyektilnya panjang dapat dilihat juga dari larasnya ukuran larasnya kalau untuk yang karet dia 6,8mm kalau yang ini sekitar 9mm jadi dari ukuran dari ukuran larasnya dia juga berbeda kemudian chambernya ini juga berbeda dari proyektilnya dia berbeda jadi tidak bisa tajam ini masuk di karet, karet masuk di tajam ini mau dikasih butuh tajam atau sebaliknya nah ini gak bisa nah kebetulan ini contohnya adalah dari rubber ini VLG dan dari SMB nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman jadi kemarin yang tanya sudah paham bahwa ukuran larasnya juga berbeda dan bentuk proyektilnya juga berbeda ukurannya secara diameter selongsong sama tapi secara keseluruhan berbeda jadi tidak bisa digunakan salin silam oke thank you terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati